Di Arjian Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menyatakan pegang budi angkutan umum dipilih sebagai sasaran rapid test karena mereka selalu berhubungan dengan banyak orang dan berpotensi sebagai pembawa virus atau carrier. Untuk tahap awal, rapid test drive-thru ini dilakukan untuk 200 orang per hari. Pendaftaran dan pemberitahuan hasil rapid test dilakukan melalui layanan WhatsApp. Menurut Setiadi, Kementerian Perhubungan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga jika ada yang positif akan langsung diarahkan untuk pengobatan berikutnya di rumah sakit Pemda. Setiadi berharap rapid test ini semakin membangun kesadaran bersama untuk mencegah penyebaran virus corona. Kementerian Perhubungan juga berharap semakin banyak pihak swasta yang melakukan rapid test gratis untuk masyarakat umum. Sistemnya sebagian kita undang, sebagian mungkin karena ini sifatnya saya terbatas jadi kalau mungkin melihat dan kita masih punya persediaan silahkan langsung mendaftar. Pakai WA ya, pakai WA-nya ini hasilnya pun kita akan kabarin melalui WA karena ini kan drive-thru, supaya cepat saya hari ini. Jadi nggak usah menunggu hasil bisa langsung melanjutkan perjalanan kemudian kita kasih makan siang gratis juga untuk para pengemudi ini setelah itu langsung. Terima kasih telah menonton!